Hai Tara Oke udah selesai jadi buat teman-teman yang untuk tahun 2022 yang mendekati akhir ini di bulan September barangkali pengen ngambil iPhone 11 itu udah turun harganya teman-teman di ibox untuk versi yang 64 GB itu udah 7 jutaan untuk yang versi 128 GB itu udah 8 jutaan atau 9 juta kurang dikit nah ini desain desainnya tetap terbaik ya untuk Apple ini iPhone 11 apalagi Aduh padahal sekarang udah rilis iPhone 14 ya saya masih stay setia di episode sekarang enggak ada duitnya Oke langsung aja kita buka Oh ya nih mungkin teman-teman pengen lihat sisi dari boxnya ya ini boxnya memang simple banget efisien jadi memang Apple itu sekarang lagi mengurangi hal-hal yang tidak perlu di bagian packagingnya teman-teman dan tetap ada logo Apple disini sangat istimewa ini versi yang white nah ini tadi udah saya tunjukin ya itu ini barcode nya barangkali pengen tahu di websitenya nih ini meliputi iPhone 11 dan kabel USB C ke lightning adapter daya dan headphone dijual terpisah ya teman-teman ya jadi headphone adapter daya dan headphone dijual terpisah jadi teman-teman harus beli sendiri terus ini juga sudah mendukung teknologi seluruh yang ada Indonesia di Indonesia Bluetooth NFC buat ngisi saldo etol atau ngecek sayemani kalian dan ada GPS nya ada nilai nanti bisa dibaca ya silahkan dibaca ini langsung kita buka aja jadi tujuan utama saya beli iPhone ini untuk nge-vlog teman-teman sebenarnya jadi saya beli ini untuk nge-vlog jadi yang paling tepat tetap ini nah ini ini tempatnya ini USB cable ini kemarin saya udah buka nah ini jadi ini ini USB original dari Apple siap pakai masih sampai sekarang tepatnya di sini terus ini itu kartu-kartu ya garansi-garansi gitu jadi dibuatnya semakin simpel sama Apple tuh jadi enggak ribet banget terus ini ada SIM ejector nya di sini ya begitulah dan yang saya rekam ini pakai iPhone 7 plus teman-teman banyak yang ngira saya pakai HDR loh banyak yang mengira saya pakai kamera mirrorless atau kamera yang mahal itu lah ya buat nge-vlog padahal saya cuma pakai iPhone teman-teman jadi di semua vlog saya di Mr.ID itu semuanya pakai iPhone jadi dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi kosong tuh kosong udah nggak dapet headset nggak dapet head charger udah gitu mahal pula jadi dijual terbisa Oke teman-teman jadi penamakan unit dari iPhone 11 itu seperti ini teman-teman ya ini ini saya pakai wallpaper Naruto untuk iPhone 11 ini mulai dari iPhone 11 itu udah menggunakan patch nut ya yang sama dengan iPhone XR XX Max dan seri X ya pokoknya ya jadi iPhone 11 masih sama nutnya kalau iPhone 12 dan iPhone 13 itu udah beda nutnya apalagi di iPhone 14 itu udah nggak pakai nut buat yang perlu ya tapi kalau yang biasa masih pakai nut saya iPhone 13 nah dari sisi unitnya buat teman-teman yang pengen beli iPhone 11 itu seperti ini teman-teman ya jadi ini dilihat aja nanti spesifikasinya saya jelaskan di sebentar lagi deh ini kita fokus ke unit device-nya dulu jadi unit device-nya tuh ini pas di genggam tangan jadi kenapa saya lebih enak pakai iPhone jadi ini nggak terlalu gede nggak terlalu kecil jadi kalau di genggaman tangan itu pas banget untuk penempatan tombol device-nya juga enak untuk power on-off gitu meskipun kita udah ada sensor ya jadi ini doang udah dia pakai face ID tuh lagi udah buka tunggu tuh jadi gini face ID nah ini udah ya Coba kalau kita matiin fiturnya tuh tinggal mencet dua kali dari patch not ini tapi tergantung teman-teman nanti settingnya bagaimana di pengaturan nanti banyak tutorialnya jadi untuk dua kali ketik face not itu mati nah untuk buka itu pakai face ID teman-teman untuk yang ini ya jadi sebenarnya face ID udah banyak face ID ya tuh baru dia bisa buka untuk unit device-nya terus sisi kamera tuh disini sama speaker speaker jadi udah double speaker nya atas-bawah nah ini apa lebih baik kita buka aja casenya ya biar teman-teman bisa lebih enak kalau mau lihat ya Oke selesai jadi ini sebagai protector aja teman-teman kesini saya beli di Shopee harganya Rp30.000 ini buat melindungi aja iPhone-nya biar awet dan anti-gores jadi karena ini termasuk aset buat cari duit jadi ini harus dijaga juga untuk menambahkan dari sisi samping seperti ini jadi ini ada mode silent atau general terus ini ada volume up volume down home tombol button-nya terus ini antenanya jadi kalau dilihat dari sisi sebelah samping sini ini masih persis sama desain iPhone sebelum-sebelumnya dari iPhone 6 iPhone 7 7 plus 8 8 plus sampai X XR XS Max itu masih dipertahankan dengan sisi sampingnya kalau untuk iPhone 12 ke atas sampai iPhone 13 iPhone 14 itu sudah kembali ke dulu desain sampingnya kayak iPhone 5s begitu teman-teman terus dari sisi belakang jadi kalau perbedaannya iPhone save iPhone 11 biasa dan saya belas Pro itu disini kalau iPhone 11 itu ininya mengkilap ininya eh balik ya Oke untuk bagian belakang jadi ini ada logo Apple udah pasti terus dia itu ada made in China jadi ini mungkin perakitannya di Cina teman-teman untuk pasar Asia terus disini Apple hologramnya udah mengkilap ya teman-teman bagus terus ini warna putih ada warna ungu ada warna kuning ada warna merah bebas tapi karena saya lebih suka warna putih jadinya pilih warna putih terus disisi kameranya ini ada dua untuk yang versi seri biasa iPhone 11nya kalau seri Pro itu atau Pro Max itu ada tiga sebenarnya kalau untuk vlog untuk kebutuhan vlog YouTube atau Tik Tok atau yang lainnya itu pakai iPhone 11 ini udah cukup banget ini udah jernih banget stabil banget dan worth it ini banget banget sangat saya rekomendasikan buat user handphone buat vlog itu pakai iPhone aja ini ada led flash terus ada mikrofon terus eh mikrofon ini apa namanya Oh ya mikrofon bener ini ada mikrofon terus eh sisinya kayak gini lah saya enggak terlalu bisa review iPhone jadi ini buat pandangan jalan aja bareng kali teman-teman mau beli iPhone 11 di tahun 2022 yang mendekati akhir ini nah jadi kenapa kok saya kasih screen protector disini teman-teman ya Jadi kalau saya nggak pakai screen protector jadi kalau ditaruh gini kalau ditaruh gini ya dia tuh bakal jadi penahan si kameranya ini takutnya kan bareng atau rusak ya karena saya beli iPhone ini kan untuk kameranya buat nge-vlog jadi saya pakai screen protector ini teman-teman screen protector ini screen protector ini harganya murah Rp30.000 saya beli di shopee teman-temannya tuh lihat tuh nah kayak gini nih ini belum saya bersihnya maaf ya kalau dia enggak dikasih ini tuh sayang nanti kameranya teman-teman jadi kayak gitu lah jadi tampilannya seperti ini iPhone 11 jadi ini SIM ejectornya di sini teman-teman jadi ini single sim nah ini dia yang saya pengen dari ini jadi model videonya keren banget nantilah saya udah pernah ngerekam pakai iPhone 11 ini di gunung waktu outdoor kemarin nantar saya taruh di akhir video ya teman-teman terus kameranya kayak gini ini karena siang hari dan kebetulan saya juga belum mandi belum mandi yang kedua lho ya ini baru banget tidur Oke begitu terus untuk spesifikasinya ya ini saya bacain aja nih kalau misalnya dia enggak nge-detect ID dia masukin password sebentar ya Hai nah ini dia ini tampilan homescreennya tapi nanti tergantung teman-teman pengennya gimana untuk tampilan homescreennya nanti bebas nah untuk softwarenya ini udah paling baru teman-teman jadi ini udah saya upgrade kemarin udah pakai 15.6.1 iPhone 11 dan itu serinya dan ini adalah waktu garansi karena saya beli kemarin bulan Juni jadi setahun gitu kayak gitulah terus untuk spesifikasinya saya bacain disini aja ya karena saya udah buka tadi nah ini dia untuk iPhone 11 itu ada warna putih ungu kuning hijau dan hitam kapasitasnya ada dua mau yang 64 GB atau 128 GB ini harganya juga beda tapi kalau sekarang udah turun harganya di ibox ukuran yang berat nah beratnya ini 194 gram lebarnya 75,7 mm tingginya 150,9 mm dan tebalnya hanya 8,3 mm nah layarnya nih ternyata ukurannya 6,1 inch sudah menggunakan liquid retina HD udah multi-touch dan teknologinya masih IPS ya teman-teman resolusinya itu 326 ppi tapi ini udah termasuk bagus banget kalau di bawah matahari ini ini udah oke layarnya truton layar warna P3 ini bisa dilihatlah nah ini dan dia juga udah tahan chip peratan air dan debu karena disini itu banyak tulisannya layar iPhone 11 memiliki sudut pelangkung yang mengikuti desain lekukan yang indah dan semua sudut ini berada di dalam bidang persegi ini tandar inilah tuh terus untuk chipnya dia menggunakan chip yang lama ya karena sekarang udah chip A15 dia menggunakan chip A13 Bionic CPU 6 core dengan 2 core performa dan 4 core FLC nah jangan salah iPhone hanya menggunakan 6 core itu bisa ngalahin Android lo menurut saya pribadi sih kalau untuk nge-game untuk apapun tuh gila lo nanti buktiin deh kalau nggak pernah pakai iPhone sekalinya pakai iPhone nanti udah nggak bakalan pindah ke Android biasanya pasti iPhone terus cuma yaitu mahal tapi nggak papa lah ya karena kita beli kualitas yang sangat bagus dan teknologi yang canggih nah ini dia teman-teman jadi alasan saya beli iPhone 11 itu adalah karena kameranya jadi karena saya suka nge-vlog dan bikin YouTube untuk improvement YouTube history ID saya upgrade kamera dari iPhone 7 plus jadi kamera iPhone 11 jadi sebenarnya dari semua teknologi yang ada di sini tuh saya lebih tertarik ke kameranya teman-teman karena ini stabil banget jernih dan hasilnya bagus banget meskipun kita render di Adobe Premiere nih sistem kameranya ganda hanya menggunakan 12 megapiksel tapi dia tuh ada dua kamera wide dan ultra wide untuk nge-zoom saya jarang menggunakannya nge-zoom mode potenya juga bagus untuk foto pencahayaan potenya bisa diatur secara otomatis atau manual nah untuk perekaman video teman-teman disini tuh sampai 4k mampu merekam video 4k pada kecepatan 24 fps 25 fps dan 30 fps nah ini yang saya cari ini yang saya pengen teman-teman tapi karena laptop saya itu bukan Macbook alias hanya menggunakan laptop biasa alias asus ya kalau saya ngerekam pakai 4k itu agak susah rendernya dan dia tuh lemot banget tapi kalau pakai Macbook wah lancar bro mantap Hai nih kameranya 12 megapiksel tuh Hai yaitulah nah ini versi di buat buka handphone-nya nah untuk kameranya itu sebenarnya kita lihat ya di pengaturan untuk kameranya itu itu sesuai dengan pengaturan teman-teman aja paling tinggi 4k tapi kalau saya itu biasanya pakai yang 1080 udah bagus ya saya Hai gimana ini kamera Hai nah ini nih eh foto itu bro nih Nah untuk kameranya tuh rekam video saya pakai ini investasi tinggi saya pakai yang mode HD 1080p pada 60 fps jadi semua vlog video yang ada di mistra ID itu pakai settingan ini pakai iPhone kalau saya pakai 4k itu sebenarnya bisa cuma karena laptop saya itu enggak support untuk versi yang pixelnya tinggi jadi lemot untuk ngerender pun enggak kuat laptopnya mati Hai jadi nanti kalau udah punya makebook Insyaallah baru siapa akan coba yang 4k Hai Oke teman-teman terima kasih banyak yang udah nongkrongin wisteria ID disini saya cuma pengen ngasih informasi kalau dan ngasih jawaban sih kalau saya tuh nggak pernah pakai kamera DSLR atau mirrorless jadi selama ini saya pakai iPhone terimakasih banyak ya semoga vlog ini membantu dan memberikan inspirasi berada teman-teman dadah saya udah teman-teman ya komentar i Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi ini sore hari kita nyantai dulu depan danau ya karena memang ini tujuan utama kita nyari support camping yang di depan danau karena enak banget gitu selain itu kan view di belakang itu bagus jadi keliatan kayak di Eropa ya gak sih Eropa apa aja Jepang gitu loh ya teman-teman ini adalah kondisi malam hari jadi gila ini kabutnya udah gede banget udah mulai turun dinginnya subhanallah dan lampu tanda kita mati tadi kita ke pemandian air panas nah ini pemandangan tadi kita waktu lewat gila bro kabutnya bro ya Allah dingin banget jadi ini harus juga sleeping bag sama selimut yang tebal nih teman-teman halo teman-teman selamat pagi ini jam setengah 6 pagi dan gila kabutnya masih tebal dan memang ini kan di atas kondisi video ya jadi ini dingin banget semalam itu aduh gigil parah jadi kalau mau disini setiap-setiap bawa perulatan selimut yang lengkap atau tweeting break deh dinginnya subhanallah kita jatuh di sekitar subhanallah selamat menikmati 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 selamat menikmati